Halo Sobat Kempas TV, akhir-akhir ini kita semakin sering dengar berita mengenai kasus child grooming yang belakangan lagi menjadi sorotan dunia baik di platform sosial media X, Instagram, maupun TikTok. Di Indonesia sendiri juga terdapat banyak kasus mengenai child grooming yang membuat kita harus semakin waspada. Bagi yang belum paham, grooming adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan kesempatan dalam melakukan kejahatan dengan mendapatkan kepercayaan korban. Nah, berdasarkan National Society for the Prevention of Cruelty to Children, istilah grooming biasanya melibatkan proses membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan anak-anak atau remaja, sehingga pelaku dapat memanipulasi, mengeksploitasi, maupun melecehkan korban. Jadi, siapa yang paling beresiko menjadi korban grooming? Jawabannya adalah anak-anak di bawah umur. Karena anak-anak di bawah umur cenderung mudah untuk dipengaruhi dan dibujuk untuk mempercayai orang dewasa. Anak di bawah umur juga lebih rentan terhadap manipulasi emosional, jadi kadang mereka sulit untuk mengenali situasi-situasi yang berbahaya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pelaku grooming ini sangat lihai dalam melaksanakan aksinya. Pelaku bisa dengan mudah mengelabuhi keluarga atau lingkungan korban dengan menampilkan sisi baik yang ada di dirinya. Sehingga orang tua korban akan mempercayai bahwa pelaku adalah orang yang baik, padahal dibalik tindakan itu ada niat yang sangat jahat. Dan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa di era digital sekarang ini, pelaku grooming makin berkeliaran karena mereka bisa dengan mudah melancarkan aksinya melalui media sosial. Menurut para ahli Winters & Jug League, ada beberapa tahapan yang akan dilalui pelaku dalam melakukan proses child grooming. Yang pertama, ada tahap pemilihan korban. Di sini, pelaku akan mencari anak-anak yang rentan, seperti kurangnya perhatian dan konflik keluarga. Lalu, ada mengakses dan mengisolasi sang korban. Nah, setelah pelaku memilih korban, mereka akan mencari cara untuk mendekati anak tersebut. Mereka bisa bergabung dalam segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan anak. Selanjutnya, membangun kepercayaan. Di tahap ini, pelaku akan berusaha membangun kepercayaan sang korban dan orang dewasa yang ada di sekelilingnya, seperti orang tua, pengasuh, ataupun guru. Pelaku melakukan semua ini karena pelaku ingin orang-orang terdekat sang korban mempercayai pelaku agar pelaku dapat mendekati sang korban tanpa dicurigai. Dan yang terakhir, ada desensitisasi anak terhadap konten seksual dan kontak fisik. Tahap ini adalah tahap yang berbahaya karena pelaku akan mulai mengenalkan konten seksual kepada sang korban. Bisa dengan menunjukkan gambar atau video yang tidak pantas, atau hanya dengan membahas topik seputar itu. Mereka juga akan meningkatkan sentuhan fisik yang mungkin terlihat biasa saja, padahal itu adalah langkah menuju pelecahan. Sayangnya, setelah semua pelecahan terjadi, pelaku akan melakukan segala cara untuk menutupi tindakannya. Di sini, pelaku bisa memanipulasi bahkan mengancam sang anak agar tidak memberitahu kejadian ini kepada orang lain. Sehingga situasi ini akan dapat terus berlanjut tanpa terdeteksi. Menurut Elizabeth L. Jaglick, mendeteksi perilaku child grooming tergolong cukup tricky untuk dikenali sebelum pelecehan terjadi. Hal ini disebabkan karena pelaku grooming pada awalnya tampak seperti interaksi normal antara orang dewasa dan anak-anak. Berikut adalah beberapa tanda yang dapat diidentifikasi. Pertama, perubahan emosional dan psikologis. Anak yang menjadi korban grooming akan menunjukkan tanda-tanda depresi, kecemasan, atau ketakutan tanpa alasan yang jelas. Lalu, ada isolasi dari lingkungan sosial. Salah satu taktik utama grooming adalah mengisolasi sang korban dari teman-teman, keluarga, bahkan lingkungannya. Yang ketiga, ada kehadiran hadiah atau keistimewaan yang tidak wajar. Pelaku akan memberikan hadiah, perhatian khusus, atau keistimewaan kepada korban sebagai cara untuk memenangkan kepercayaan mereka. Yang keempat, penggunaan bahasa seksual atau konten yang tidak sesuai usia. Yang kelima, ada perubahan dalam pola tidur dan kesehatan fisik. Lalu, apa saja undang-undang di Indonesia yang mengatur pasal mengenai kasus child grooming? Yang pertama, ada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tetapi, pasal-pasal yang ada di undang-undang perlindungan anak belum mengakomodir hukuman bagi pelaku yang melakukan eksploitasi seksual anak secara online. Oleh karena itu, terciptalalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITS. Salah satunya pasal 27 ayat 1 yang memuat hukuman untuk para pelaku yang melakukan kejahatan melalui sarana teknologi komunikasi dan informatika. Nah, dampaknya cukup berbeda dengan anak yang mengalami pelecehan seksual tanpa melalui proses grooming. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang melewati proses grooming, dampaknya bisa lebih berat baik secara psikologis maupun sosial. Manipulasi yang terjadi dapat membuat mereka menjadi bingung, bersalah, dan malu. Ini juga dapat memicu PTSD atau gangguan stres pasca trauma, dan bahkan perilaku ekstrim seperti keinginan untuk menyakiti diri atau bunuh diri. Korban akan menjadi sulit percaya sama orang lain, menarik diri dari pergaulan, atau punya kesulitan untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Nah, sahabat Kompas TV, kalau kalian merasa curiga ada anak-anak di sekitar kalian yang berpotensi menjadi korban grooming, ada tiga langkah penting yang harus kamu lakukan. Yang pertama, pantau perilaku terduga korban. Yang kedua, bicara lah terbuka dengan terduga korban. Yang ketiga, jangan ragu untuk lapor ke pihak yang berwenang. Di Indonesia sendiri, ada beberapa lembaga yang siap membantu. Salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang memiliki sarana pengaduan secara online, dan di setiap daerah juga ada UPTDPPA yang siap mengasih dukungan secara hukum dan juga konseling. Kalau sahabat Kompas TV sudah merasa situasinya lebih serius, jangan lupa langsung lapor ke pihak yang berwajib untuk intervensi yang cepat. Baik sahabat Kompas TV, akhirnya kita sudah sampai di akhir video ini. Semoga informasi yang Safira bagikan mengenai kasus child grooming bisa membuat kita semakin waspada dan peka. Ingat, edukasi adalah senjata terbaik untuk melindungi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Sampai jumpa di kolasa episode selanjutnya.